Intro Serta kekuatan kepada seluruh stakeholder Baik kerupakan kota dan provinsi Agar kami dapat bersinergi Dalam menjalankan tugas Serta mempunyai informasi pembangunan Dan berdiri mutakhir Dan berdiri akhwak dan akhundari Uwakum rakyat Kami dapat bersinergi Jadi ketika kegiatan Yang berdiri dan sedangkan pada hari ini Ya Allah Sebagai umum untuk Masih terkembali Langkah dan alat kebijakan kemarunan Agar dapat terpercaya dengan baik Atal dan efisien Buat mencari terkaitan Seseorang dalam akhsasa pembangunan Ya Allah Bukri Sudi Selatan Kepala BPSU Selatan Yang sama Tuhan dihormati Bapak wakili Ibu Kandungan di caranggalan Yang Tuhan dihormati Bapak-bapak para Pejawat Ketanwil Kementerian Dan Yang baga Kementerian Kepala BPSU Selatan Yang sama Tuhan dihormati Bapak-kepala BPSU Selatan Bapak-kepala BPSU Selatan Yang kami Kepala BPSU Selatan Yang berbahagia Alhamdulillah Bapak-kepala BPSU Selatan Ini dimaksudkan Untuk Menciptakan Keselerasan Antara permasalahan Dengan Bicara kerja Pembangunan Di daerah Yang dibiayai Melalui berbagai Sumber kebijakan Serta Berupaya Mengidentifikasi Permasalahan Permasalahan Yang menjadi Kendara Dalam permasalahan Seperti mana Yang menangatkan Melayang Udah-Udah Tahun 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 Bapak-Budak, Bapak-Budak ini akan dihormati, peserta yang akhir dalam rapat penasih hari ini terdiri dari para kepala kepandil kementerian, lembaga, seluruh kepala OCD, kepala SKTD, lingkup OCD, pemerintah Provinsi Sulit Selatan, dan puasa penggunanggaran Kementerian Lembaga, serta kepala wapak-wapak dan sesulit selatan. Dan sumber pada rapat penasih ini yaitu Kepala BMS Provinsi Sulit Selatan terkait dengan kondisi sosial ekonomi makro pembangunan Sulit Selatan hingga saat ini. Dan Kepala Kandil Direktur General Andara Provinsi Sulit Selatan yang akan mengobatkan capaian kinerja-kerjataan BMS Sulit Selatan hingga ayat bulan 1 tahun 2018 dan termasuk penyeluruhan BAK Fisik, dasar desa Sulit Selatan, serta langkah-langkah untuk percepatan perlaksanaan 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 kegiatan. Berdasarkan laporan perlaksanaan kegiatan oleh para pimpinan kementerian, lembaga dan non-kementerian, serta Kepala SKTD, lingkup OPD Provinsi Sulit Selatan yang disampaikan kepada wapak-wapak dan Direktur General Perbenaraan serta laporan aplikasi e-monef dapat yang sampaikan bahwa program kegiatan diaksanaikan oleh 59 perangkat daerah yang dihiayai PON-APPD, Provinsi Sulit Selatan sebesar Rp 9,62 triliun lebih, sampai dengan kegiatan pertama tahun 2018, secara publatif, realisasi keuangan mencapai Rp 1,16 triliun atau Rp 12,68%. dan realisasi fisik sebesar 12,60%. Pemerama OPD dengan capai pimpinan jadiga dan masih rendah, sehingga memperangui capai pimpinan jadiga tanpa pimpinan secara keseluruhan. Di antaranya, berdasarkan teman yang pada aplikasi serta, ada UPD Akademik Keperawatan AIMA Miri dengan jumlah dana sebesar 7,51 miliar realisasi keuangan dan fisik 0%. UPD di antaranya masyarakat dengan jumlah dana sebesar 2,31 miliar realisasi keuangan dan fisik 0%. UPD di antaranya masyarakat dengan jumlah dana sebesar 3,31 miliar realisasi keuangan dan fisik 0%. Keempat UPD ini adalah UPD dari Minas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Khusus terkait di antaranya dan seluruh lingkungan urusan kesehatan itu disebabkan oleh karun-karunnya dalam perunjukan KPA. Di satu sisi, untuk alasan efektif penyelenggaraan kegiatan UPD seharusnya menjadi KPA adalah kepala UPD yang berusaha kudar. Sedangkan, untuk para ulas kesehatan UPD ada 7 KPA dari penyelenggaraan keinginan Kesehatan. Sampai sekarang belum ada kegiatan Pak Gubernur. Selanjutnya, khusus berkaitan dengan program kegiatan pembangunan yang bersumber dari diambang fisik tahun 2018 dengan jumlah dana sebesar 390 miliar kegiatan yang dikola oleh kelola kegiatan UPD hingga saat ini, realisasi fisik dan kawasan juga masih 0%. Dan menurut laporan kiri, layaran pembangunan bahwa kejalan dan diakaf fisik hingga saat ini belum ada proses administrasi dan proses kesehatan. Sementara program kelihatan NBI-APBN oleh 47 Kementerian Lembaga sebesar program kelihatan dengan realisasi sampai ke 21 secara komunatif sebesar Rp2,77 atau Rp13,75% dan realisasi fisik sebesar Rp19,45%. Karena pembangunan bahwa selenai realisasi fisik dan keuangan dikarenakan dua terlambat lalu penyelesaian administrasi keuangan dan proses penyelesaian termian internal di Satuan Kerja. Seperti para Satuan Kerja, Kementerian Kerempuan dan Penyelesaian, para yang berkasi-perlambat latihan pemuda dan pola banyak. Bapak Kementerian, dan kita hormati, para kesempatan ini kami ingin berhubung kepada teman-teman, kepada terangkatera lingkungan BPD-BPRO, agar senarikasi melakukan evaluasi rendah setiap turunan dan memanfaatkan aplikasi E-Mone dan aplikasi CIRITA. Di mana kita bisa melihat progres, kemajuan, dan kegiatan setiap BPD secara lain-lain. Dan kemudian, Pemerintah Kabupaten Kota melalui pembahasan kepada kami yang berharap kita tidak melaksanakan evaluasi NKPD setiap tribulan berdasarkan realisasi jika perangkat dari Kabupaten Kota. Selanjutnya kami mohon, kita nanya, rakyat berkutur, dan membuka setiap resmi rapat kulinasi, monitor, dan ekorrasi perlaksanaan kota-kota dan provinsi, selanjutnya Pertama 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 2018. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, bagi dari mana? Sekian dan terima kasih. Kami terima kasih. Kami terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Kami terima kasih. Kami terima kasih. 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 Saya isi pertama, saya berikan alam dan setuju, dan nantang yang paham lain-lantang diberikan juga masukan. Pertama, soal lelak, ini yang paling lalu, seriwan pertama itu lelak menjadi penting. Ini tak berhubungan dulu ketika saya berkaitan. Lalu, ini tahun 2018, hampir tidak pernah ada lelak di Jakarta dilakukan tahun 2019. Kalau proyeknya tahun 2019, lelaknya tahun 2017. Jadi adalah setengah tahun sebelum tahun, sehingga zaman semua proyek sudah berjalan. Setelah jika, kemudian dibalikkan, kemudian penunjukan laksana, sehingga zaman semua proyek sudah turun. Sehingga keren distribusi. APBN sampai mendorong iklim kumpul investasi, karena telah jalan semua ke seluruh daerah. Nah, di sini, saya melihat beberapa OPC mungkin belum ada yang lelak, di sini, saya melihat beberapa OPC, dan beberapa OPC, dan beberapa OPC, dan beberapa OPC. Dari akurans, para PPKT, ya, para Kakus, itu kan ada protes dari, ya. Itu yang memulingkan, lelak itu dilakukan terus, adalah sebelum dokumen masalah disahkan. Terima kasih. 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 dengan angka berapa bisa tanya ya, 0%? 68. Saktor dari sejumlah, apa, 6 tiga ya, 6 tiga. 68 konstansi dari 8 tiga saktor masih 0%, utama sektor persiakan, pendidikan, dan sektor-sektor kelayaan, yang langsung berhubungan warga rata. Makanya, kalau ini terjadi, ada kemanjakan prestasi gubernur yang harusnya sudah ada di masyarakat, yang bisa mengeratkan budaya perikunan, dan menunjukkan budaya, ini bisa menjadi terhambat gara-gara melakukan persoalan sedangnya area administrasi. Pasti setelah dibehat luar, persoalannya lantas, dokumen pasangan, siapa yang dicunggu? Saya kira, tapi sudah dikeluarkan, apa-apa juga? Misalnya, hanya menunduk seorang kuasa pengguna agara. Akurannya sudah ada di luar, siapa yang dikatakan? Ya, dalam kasus, tidak sisiapanya. Tapi, kemudian, itu ada UPTB. Ada UPTB, siapa yang dikatakan? Ini tidak sisiapanya, apa UPTB-nya. Ini bentuknya UPTB, supaya diri, itu laksananya kekis, ya Allah laksananya. Itu laksananya KPA berada. Jika semua tempat, kalau semua terkonservasi pada Binas, kesiakan, biar makanya setelah ikatnya jadi kembali. Ikiran saya, kakaya, tetap kembali, dan delegasi, dan diberikan. Tapi, ini salah, tolong diberikan. Kalau ini salah, tolong diberikan. Betul enggak? Tentangan dulu, kalau ada salah. Tentangan dulu, kalau ada salah. Tentangan dulu, kalau ada salah. Tentangan dulu. Tentangan dulu, Pak. Benar sekali. Tidak ada yang saya hendulkan. Ini, Pak. Tentangan dulu, Pak. Ya, Pak. Bapak-Ibu sekalian, saya hari ini senang sekali, Pak. Walaupun, senang. Karena saya baru pertama kali berdengar, Kepala BNR. Membuat sebegahasa seperti ini. Ini peraturan, Pak. Ini kebijakan. Ini peraturan dasar yang sangat luar. Kepala BNR. Kepala BNR. Kepala BNR. Kepala BNR. Kepala BNR. Ini sudah jelas banget. Karena yang kita tahu di dalam saluran, Presiden mendelegasikan sebagian kebenahannya kepada kami. Kemudian dilatih sebagian kelas saya, Pak. Ini unik dari musidara. Dan itu berjalan sesuai arahnya, Pak. Bapak-Ibu sekalian. Sudah lagi pun, Pak. Dan itu sudah berjalan. Dan selapanya ada. Kemudian pergi Perbuk No. 5960 Anak 1. Itu menjadi unit layanan. Jabatan Jumseng, Pak. Itu sudah berjalan. Kami mengundang, Pak. Ini hal-hal petengkaji. Kami dilihat pakar di diri. Itu sekunda penampas ke dalam BPKJ. Semua mengatakan bahwa BPJ itu harus dijawab oleh pejabat struktural. Nah, kami tidak asisten tiga lagi Pak. Setelah kami siapkan. Kami sudah rapat tiga kali pas sekali. Terakhir akan menghadap ke bawah penurunan. Ini tidak berjalan. Tetapi saya telah menunjuk BPJ kejabat struktural. Tidak ada bidang yang membawati unik layanan tersebut. Kemudian terpik lagi. Hanya selama beberapa hari. Tapi 2018-2018. Yang menuntut UPTD, PKW, PKKM, dan kakak-kakaknya. Menjadi satu. Unit pelayanan dan pelatihan di sana. Sudah dilakukan saja. Pertanyaannya. Kupuk Sinemoni terjelas. Agarannya itu dibekukan dengan produk tersebut. Jadi ada sangat salah. Kalau ini ditatakan 0%. Binas Kesatan kita selalu 100%. Jadi saya tidak kurang lima lagi. Setiap itu yang tidak mengetahui. Itu yang lebih cepat. Ini penting merangkai pas. Kita selalu 100%. Sehingga yang melibukannya akan diberangkau persen. Tapi kalau pelaksanaan proyeknya. Itu kan memang benar. Harus dijabat oleh dijabat struktural. Kalau Kepala UPTD kan tidak struktural. Ini waktu. Kepala UPTD istimewa Pak. Menurut sisa satu Pak. Yaitu Kepala Uni Translucidaan. Sekarang KPA. Dan sudah menjalankan kegiatan. Sudah Pak. Yang lelang tadi ini. Semua sudah dibutuhkan. Atas surat mendaki. Baik. Saya ingatkan sudah lihat. Itu surat sendaki. Kupi. Tijetaudan. Saya ingat ya. Ini saya amal betul. Memang sudah dibukan. Jadi. Kepala Pemuda. Dikoreksi saja. Jadi yang pertama. Bahwa. KPA. PPT itu sudah ada. Di UPT. Sudah sesuai dengan pemerintah. Sehingga tidak ada alasan. Tambah tempat itu. Kepala Pemuda. Kepala Pemuda. Kedua. Kenan Pemuda. Sudah dibutuhkan. Karena konsekuensi. Dan ini. Rampingan. Diloperasi. Saya ingat. Terima kasih. Kepala Pemuda. Ini. Saya ingat. Menjadi ibu. Diterima. Atau. Atau. Nanti. Masih. Dicarakan. Formata. Silahkan. Ya. Yang jelas. Masukan ini. Ini. Bahan penting. Untuk. Diterima. Pemuda. Tidak. Sebenarnya. Tidak. Har-har teknis. Tidak. Bahwa. Terima kasih. Tanis. Terkait. Seorang yang. Pengamak. Kemudian. Yang. PT. Sudah. Ya. Lelang. Kalau lelang. Ini saya minta kepala biro, pembangunan, apakah ada lelan yang diselenggarakan dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Saya lakukan kegiatan yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran 2018, tahun yang satu, kegiatan yang rencanaan, rencanaan geriat hospital, yang lainnya masuk ke tahun 2018. Kalau kegiatan infrastruktur fisik memang hukumnya perencanaan, termasuk pengadaan lahan, pembebasan lahan, ya pasti tahun sebelumnya. Tidak ada pembebasan lahan terlalu tahun yang sama. Itulah yang menjadikan daerah serat, lalu nom, karena terbentuk pada pembebasan lahan. Jadi alokasi anggaran itu hanya dimungkinkan kalau pembebasan lahan sudah berjalan. Karena itu ada dua alokasi kos yang berbeda, antara pembebasan lahan, terus perencanaan, ya, itu pasti tahun sebelumnya. Sehingga pada saat alokasi berikutnya, dijalankan pasangan lahan. Ya, tapi saya kira ini menjadi pembebasan lahan, Pak Karo, ke depan, termasuk Kabupaten Gota. Satu, cara meraku-raku untuk melakukan proses tender sebelum tahun anggaran. Kedua, untuk proyek yang disifatnya fisik, yang butuhkan berdasarkan lahan, dan butuh perencanaan. Ya, yang butuhkan pihak ketiga, itu dilakukan, ya, tahun sebelumnya. Gak ada beberapa tahun yang sama dengan pelaksanaan. Kalau dilakukan tahun yang sama, itu kambing perbudayaan pasti pusing, karena akan terserah kembang segala. Ya, saya kira itu pola, itu adalah keberanian. Nah, kerobosan ini memang dulu belum pernah ada. Jadi, para cerah Pak Jokowi ini dilakukan kerobosan-kerobosan seperti ini. Sehingga Januari, Berbari, para berapa sudah mulai pelaksanaan kegiatan proyek. Ya, kira-kira ini. Nanti Kabupaten Gota tidak berbari, karena saya kira-kira di Kabupaten Gota tidak masih rendah daya setelahnya. Ya, terima kasih Pak Karo. Sekarang menyatakan mengenai maku. Saya kira dari berbagai ujung, saya tidak banyak teman-teman, semua ini akan termakrum menunjukkan positif. Karena di Sulawesi Selatan, tadi walaupun di Kukum Pekat, ya. Tiga daerah sudah mendapat penghargaan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di tingkat nasional. Dari tujuh, tiga itu dari Sulawesi Selatan. Saya indah, ya. Sudah mendapat, sudah sahaja rencana. Jadi, Bune, Palomo, Parepare. Saya kira, kemudian ada juga kundur-kumpa yang juga diapresiasi. Jadi, semalam, ya, kemarin, ya, kebetulan dari tujuh itu tiga dari Sulawesi Selatan yang memberikan Pak Presiden mendelegasikan para Kabupaten Pes. Jadi, karena tiga orang mayoritas dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Pes memberikan, ya, di alam penghargaannya dengan terusnya gembira. Dan sampaikan pengalaman salam untuk saudara sekalian. Nah, dari sini, saya ingin menyoropi Tuhan Indik Pembangunan Indonesia Iman Development Index yang kompositnya adalah kesehatan, pendidikan, dan daya beri masyarakat. Kalau cukup saya tahu lagi, ada 55 angin agar. Saya maaf begitu. Intran yang terbaik pasti Cineboto, karena daerahnya agak kering, dan kemudian termasuk daerah, ya, relatif bertinggal dibanding daerah lain, maka kalau alokasi dalam perintah lain benar dan signifikan kerajaan supaya kering menggerak kesehatan, ya, nah. Kemudian ditambah lagi, misalnya teknis pelayanan, katakanlah, kesehatannya juga bagus, ya, semua terkontrol. Ada kematian bayi juga ditekan sekitar berupa, ada kematian ibu juga ditekan sekitar berupa, ya. Dan kematian seribu pelayanan hidup bisa lebih terkontrol, ya. Kemudian pendidikan juga lama sekolah juga lebih bisa ditekankan, berupa, dikurangi, ya, kan. Itu pasti bagus. Saya kira terkiniusung, ya, jadi bongko yang dulu dari Bapak, presentasinya akan lebih tinggi. Ini saya kira tolong dipertahankan, karena perakhirnya ujung dari semua effort kita, data makro itu ujungnya, kalau kita lihat, kita tidak boleh terkontrol dari kesehatan masyarakat, kita tidak diindek kemungkinan manusia. Itu refleksi dari kemungkinan manusia, refleksi dari kemungkinan mengalir dari sebuah indikator-indikator kemungkinan. Pertumbuhan ekonomi anggisnya tidak ada artinya, kalau tidak dikontrol dari indikator lain seperti di IPE. Saya kira itu juga kekuatan. Untuk daerah lain juga masih bagus. Saya juga terima kasih, saya berdua dihitungan kita sekarang di Selatan, seperti, apa ya, Sopeng, Pundiang, Pantai, Lumpu, Palopo, walaupun, seterusnya. Saya kira terakhirnya adalah bagus, tidak hanya indikator indikator kemungkinan manusia, tapi juga indikator pertumbuhan ekonomi. Saya kira, ini kata waktu yang disampaikan oleh BDS tadi, saya tidak melihat luar biasa, cuma dari segi gini rasio sepertinya ada. Terlihat banyak, artinya kemungkinan kita review kembali dari strategi terbicara atau lebih merampah, lebih menjangkau. Sebenarnya jangan sampai satu mengecil, yang lainnya kemudian ada segmen yang tertinggal. Derefresi dari gini rasio. Yang lainnya problem, kalau perlu lambat, itu up and down saja, tapi secara seluruh rumah, Sulawesi Lantan, TOS sudah dilobatkan sebagai provinsi kedua yang tingkat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, harus kalian tinggal, saya lebih konsen pada keluarga pertama ini, tidak masuk sub-fungsim ke arah indikator panggung. Saya lebih indikator yang lebih sangat mikro, lebih pemerintah di manajemen saya. Apa sih masalahnya? Kok kemudian sampai hari ini baru 12 pemalaskan persen? 12,8 persen, sebagian kan kebikiran 14 persen, bahkan ada sejumlah SKBD, disampaikan dari Pak Pus tadi, ada yang masih 4 persen. Yang itu saya kira ini, perintahnya jelas, melakukan percepatan, terobosan-terobosan percepatan, tidak usah menunggu gubernur baru, tidak usah menunggu gupati baru, tidak usah menunggu wali kota baru. Yang ada sekarang ini, saya sudah perkepat, Makassar, katanya lambat karena banyak jabatan yang kosong, sehingga kami rakyat-rakyat buat kebijakan. Mana ada Makassar? Makassar atau tak, yang baru pelatihkan kan? Saya perintahkan untuk dilantik jisih semua jabatan. Dalam kelas 619, jabatan diisi, kemudian kemarin, kemudian 22 diisi, tidak ada alasan kelari, kita cepat untuk kota manas. Tidak ada yang ditunggu lagi. Karena PLT, lalu kota, kelari kota, kelari kota daerah. Semua berjalan, apa ada yang jalan paspor politik, lalu mengorbankan setiap berat-berat rakyat. Ini aja kita ini. Ya, satu. Kemudian, daerah lain yang berasal berat-berat, sudah saya takin semua seluruh PCSFJ lantik semuanya minggu ini. Terakhir jenis untuk hari ini saya takin disuruh silahkan dilantik. PCSFJ. Oleh semua faktor yang menghambat ruta pelatih ini, saya silahkan selesainya. Nggak ada lagi tunggu-tunggu. Wartunya abis 20 September baru dilantik, baru berindomentas. Saya kira gitu. Saya sebagai ujung tahun jauh pengelakangan pertimbangan penyelesaian. Termasuk masalah-masalah yang kemudian terbentuk lain. Saya kira harus selesaikan. Di dalamnya termasuk permasalahannya sudah 9 tahun. Tidak selesai. Ada yang makrak. Itu semua harus kita kevalifikasi lain. Saya kira akan banyak. Saya kira itu di sekilas saja. Ada juga sebuah pasar yang tidak dihuni, kosong, buntung. Karena kebakaran masih belum penuh, buntungnya ruang, semua yang gini-gini kan jangan dihinkan. Harus segera diselesaikan. Saya kira itu. Terakhir, dari arahan saya Pak Paras Bandi, saya ingin mendengarkan kalau dari utama, dari suara keubatan gota, kalau beranggasa sudah tadi ya, kira-kira yang paling merasa terhambat. Sudah bisa bergerak. Sehingga akhirnya 0% atau paling lambat dan ada masalah. Saya ingin mendengarkan 1-2 keubatan yang lain yang betul-betul menghadapi permasalahan kelas tanah terlaluan pertama. Kalau ada, saya ingin mendengarkan langsung dan apa yang bisa saya bantu untuk yang saya dilakukan dengan kecepatan-kecepatan. Tahu ke teman-teman? Ada? Terkait dengan Anda. Saya, saya nomor satu dulu. Terkait dengan SD, kami tidak ada masalah di Bukabat dan Bukumat. Eh, saya maksudnya nomor dua. Nomor satu dulu. Yang terasa dari mana, Bu? Dari orang mana? Matai, Jawa ini berarti, kalau persoalan yang sama? Melalui SDM? Jumlah satu. Berarti, sesuatu selamanya dua yang menghadapi kemasalahan SDM yang tidak ditunjuk hanya karena rasa takut melakonakan proyek. Yang lainnya? Tidak berapa? Bukumat, tidak ada masalah. Oke, itu bagian yang kita lihat. Kalau di Bukumat, kita seginikan, diberikan pendapatan saja. Kalau kita benar, kita bertanggung. Sebenarnya itu jajah Tuhan, nanti ada bubian teknis menghindari rasa takut. Ya? Nanti ada bubian teknis dan kemasalahan. Nanti para sumber yang tawar, yang kondisian. ini terjadi di darah lain. Tidak cuma di sini. Tapi kita beri beratasi dengan masalah yang berjalan. Masuk di sebuah adalah jurnis dan api biaya yang memat. Memang itu terkona dapat itu biasanya yang belakangnya itu yang memat, ribet. dan ini terburuk terbitnya biasanya bulan-bulan main, juri, padakala, sehingga dilapakan dari terlambat. Seperti ini saya gunakan instansi vertikal dari PU pusat atau dari mana itu vertikal yang ada yang bisa bicara. Ada instansi vertikal yang bisa mengulang soal terlambat tunjuk teknisnya. Siapa yang bisa beri soal. Ada dari kampen dari kalau tidak saya waktu segitu kan. di Jakarta 350 kalau bisa terkanggap tersanggap kalau bisa tidak tahu isu tidak. Kira-kira di pelapangan ada tingkat kampen kota sesuatu saat ini yang yang memiliki pemasaran dengan tanah desa baik bergarungan ataupun realisasinya. terkanggap silakan tidak ada kalau tidak ada tak kalah ada tak kalah ada lain kali orang-orang kebiraan surta kebiraan kebiraan depannya kebiraan 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 berjanda kan siap dengan semua data baik baik sekolah semangat di daerah matematik baru mereka begitu ya karena itu aktivitas korban jika buat jam waktu sangat aktiv kalau bisa ada dapat karena saya ingin melakukan identitas masalah apa yang bisa saya lakukan sebagai penuh untuk batu kecepatan kini bisa oke sekarang di provinsi pembinai siapa ada yang mengenai kebudaya bisa ada silakan silakan ada masalah apa ada masalah kalau untuk dan kebiasa yang selesai ini berubah yang selesai hanya pencarian kejualan baru empat keubatan yang selesai yaitu Sopeng Budukumbang Anteng dan Budukteran yang lain belum ketika yang sudah kelembur bukan masalah bagaimana ya tapi sudah disampaikan kepada semua yang selesai itu itu segera menyelesaikan ke perbedaan selesai masalah jadi kalau sudah sebelumnya belum berarti itu masalah masalah dipecatkan dengan solusi masing-masing secara eksen besok masalah diperlukan 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 dari pada badan diperlukan dinas untuk memfasilitasi kompeten serta yang lama supaya bisa dipercepat selesai dipercepat seluruh bangku dan total itu bisa dipercepatan yang sah itu masalah masalahnya manajemen yang cukup bukan dikenanya kalau masalah dikisar ada 18 kri duit untuk infrastruktur dikisar duit itu benar suatu masalah itu bagaimana dikisar saya bawa bawa dikisar kondong berdaya musib sekitar kondong saya kita apalah lingkar nanti juga rutin sebulan sebulan kembangan dana desa tetap paling penting karena dana desa yang semua total secara nasional itu dikisar